Pak Diti Hasan, juga Pak Sekjen seluruh dajaran GBP, Partai Amanat Nasional, Kedua GBP, Partai Amanat Nasional Jatah Timur, Pak Rizky Sajib, dan Tim. Saya bersama Mas Emil Dadak menyampaikan terima kasih bahwa Partai Amanat Nasional lima tahun yang lalu memberikan rekomendasi kepada kami untuk maju pada Periode 2019-2024. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa kami mendapatkan kebingungan dari Partai Amanat Nasional tanpa mahal. Dan yang kedua, Partai Amanat Nasional, full team, dikomendasi langsung oleh Ketua Umum GBP, Partai Amanat Nasional, memberikan support yang luar biasa pada proses kampanye kami. Mungkin lebih satu bulan, karena dua kali perjalanan dalam putaran cukup besar, dan itu memberikan makna yang luar biasa bagi kami. Untuk terus melakukan perjuangan pada proses belguk lima tahun yang lalu. Dan Alhamdulillah, pada belguk tahun ini yang insya Allah pendaftarannya pada bulan Agustus, dan kemungkinan akhir September sedangkan dimulai kampanye. Pemilihan dilakukan 27 November kembali. Kami menyampaikan terima kasih kepada GBP Partai Amanat Nasional, Pak Ketua Umum, Pak Sekjen, seluruh jajaran GBP Partai Amanat Nasional. Tadi di atas kami menandatangani fakta integritas, dan kemudian kami insya Allah siang ini akan mendapatkan rekomendasi keputusan dari GBP Partai Amanat Nasional dalam satu paket, bakal calon, bakal calon wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. Ramin Alistianto, kami menyampaikan terima kasih, semangat, support dari Partai Amanat Nasional, baik GBP, GBP, luar biasa pada kami. Sudah benar ingin jadi penguatan untuk bisa membangun konstituensi di Jawa Timur lebih solid, lebih kuat, dan tentu harapan kita semua perjalanan raja dan menang manfaat barakat. Terima kasih.